di luar jam kerja ah ribet amat lah pak mon waduh kalian tadi liat arlan tidak si arlan ya liat pak emang kenapa wah kok kalian diam saja tangkap mereka lah kok ditangkap pake nanya mereka sudah menggaguh karyawan kita selama di perjalanan oh gitu ayo kejar mon woy maksud lu apaan apa apa kenapa loh lu kalau punya masalah diselesaikan secara jantan dan bijaklan gak usah jadi pengecut main di belakang emang kenapa loh asal lu tau ya selagi gua masih kerja disana segala sesuatu yang menyangkut keamanan gua garda paling depan jadi lu jangan macam-macam sama karyawan disana oh jadi lu gak terima karyawan tadi gua usik tentu saja lu gak bisa semena-mena sama karyawan itu lu ini siapa lu sekarang bukan karyawan lagi di perusahaan itu jadi lu jangan berusaha menggerugikan orang tau apa loh soal urusan gua terus tujuan lu apa gua gak akan berhenti sebelum menemukan sisa pasukan senyap disini gara-gara ketuanya itu gua dipecat dari perusahaan itu gua bilang tidak ada bre gak mungkin masih ada disini tetap saja gua gak percaya mereka kesini mau jadi jagoan aja ini nih watake lo ini kalau jadi pejabat ngerusaha negara udah salah kerja gak jujur giliran dilengserin malah cari-cari siapa yang harus diserang tapi itu terserah lu ya cuman gua ingetin aja kalau sampe lo masih mengganggu karyawan disini lu ada apa nama gua udah ketemu tok udah pak udah saya tegor mereka pokoknya bapak tenang saja nanti kalau karyawan disini diganggu lagi saya yang akan turun tangan wah memang bener-bener kelewatan tuh orang ya itu yang ditakutin Wina dari dulu kalau mereka dipecat pasti berulah di luar perusahaan mereka ini punya geng di luar pak iya saya paham itu padahal dulu pernah ke pergolo bawa kabur barang udah dimaafkan eh gak taunya kelakuannya gak pernah berubah iya beruntung pak kalau mereka sudah tidak kerja disini lagi eh tapi gimana keadaan kawan kamu itu apa sudah sampe kampung halamannya udah pak barusan dia nelpon ya syukurlah kok makin hari makin wasfas ya itu si Arlan ternyata gangster toh pantesan aja anak buahnya serem-serem begitu mana sering interogasi gua lagi gua gak gimana-gimana ya takutnya gua ikut terlibat sama masalahnya Arlan terus gua dapet masalah di jalan mau pindah kerja tapi mau kerja dimana eh em em kenapa sih lo harus risen padahal kalau ada lo enak disini sudah ditegur pak tadi sudah ditegur peta sama Elmonon ada ada saja kenapa sih mereka masih tidak terima kalau saya pecat lagian perilakunya buruk begitu mana bisa saya biar-biarkan ya itu sudah menjadi kebijakan Nona jadi ya mau gimana lagi ah kok gua jadi bingung ya sebenarnya masih ada gak si pasukan senyap di tempat itu tapi menurut gua kalau mereka satu tim otomatis mereka cabut semua lan gak mungkin tersisa disitu tapi nanti kalau kita benar kedapatan pasukan senyap disitu kasih paham aja biar ketuanya itu menyesel sama kita asli gua pingin keluar dari pekerjaan ini tak lah lo mau ngapain keluar can rasanya gua udah gak betah bre gua berasa terancam tadi aja gua udah diinterogasi sama Arlan dia ngomong apa can yaitu dia nanyain ke gua siapa aja kawannya si em disini yang pasukan senyap waduh terus lo kasih tau enggak syukur lah tapi menurut gua mending kalian berhati-hati aja bre kayaknya kalian berdua orang paling dicari sama Arlan berarti bener mon si Arlan dendam sama si em dan mereka mencari-cari anak buahnya ya gimana lagi resiko jadi orang jujur tapi lo tenang aja can mending lo fokus kerja aja disini jangan keluar lo tau sendiri nyari kerja susah iya sih nah makanya itu yang penting kalau lo ada apa-apa ngomong aja sama kita-kita biar kita bantu duh gimana bre kok gua malah jadi was-was ya kirim barang sama bre mana kita dituntut target di sisi lain kita bermasalah sama Arlan lagian kenapa sih si bos pecat si Arlan kalau masih dipertahankan imbasnya gak ke kita-kita ya mungkin nona wina udah muak bre terus gimana ini ya ya gimana lagi bre kita jalanin aja kita masih butuh pekerjaan ini oh yaudahlah ayo berangkat weh main nyelonong aja bentar dulu kayaknya kalian ini yang belum gua interogasi ya kenapa lagi lan simple aja kalian masih pengen kerja disini kan ya iyalah ya kali gua keluar dari pekerjaan ini nah bagus kalian harus jujur sama gua kalian kenal si M ya kenal aja sih tapi kita jarang nibrung sama dia kalian kenal kawan-kawannya si M mana gua tau bre kita semua disini kenal ya kenal biasa gitu sebatas temen kerja aja kalian pernah tau tidak berapa orang si M dari kampungnya walah bre bre kagak tau gua tentang dia baik baik bu mungkin mereka sedang dalam perjalanan oke oke nanti saya coba telepon waduh nona wina telepon bre dayalan gua duluan ini sebenernya pada kemana sih pak samsul oh iya non Tommy sama Isen pada belum balik ya oh belum non belum ada laporan sama saya aduh gimana kalian saya gak ngomel-ngomel kalau yang kerja pada yang gak jelas pak samsul nanti coba hubungi mereka pak saya udah capek telepon-telepon terus baik baik non nanti saya coba telepon mereka lo lama-lama bikin emosi gua juga ya beneran lan gua gak tau tentang si M gak mungkin lo kan orang deket si M lo juga masuk disini bareng si M masa lo gak tau apa yang gua tanyakan aduh gimana ya apa gua bilang aja kalau temennya si M itu peta sama Elmon tapi nanti gimana ah jadi dilema can iya lan serius lan gua kagak tau oke oke lo gak mau ngaku sama gua ya oke oke gua tunggu 1x24 jam kalau lo gak mau jujur sama gua lo akan terima akibatnya heh kayaknya bener sih mending gua risen aja dari pekerjaan itu udah lelah lelah masih ada dapat tekanan dari luar maunya apa tuh orang sebenernya udah lelah